Baim Wong Ucap Istighfar lihat asisten Raffi Ahmad, langsung beri peringatan ini. Sedang mencari-cari asisten pribadi alias Aspri, Raffi Ahmad kini telah mempekerjakan empat orang yang masih akan diseleksi kembali. Sementara itu, suami Nagita Slavina ini sudah mengajak sejumlah asistennya untuk bergantian mendampinginya bekerja. Salah satunya adalah Eveline Ophilia, perempuan berjilbab dan berkacamata yang juga aktif di media sosial. Videonya saat memperkenalkan diri sebagai kandidat personal asisten, Pak, Raffi Ahmad sempat viral di TikTok. Kini, Eveline pun telah diperkenalkan Raffi Ahmad ke sahabat artisnya, Baim Wong. Saat itu, ayah Rafathar dan Ryan Zaini sedang berkunjung ke kantor baru perusahaan Baim Wong, PT Tiger Wong Entertainment, TW. Terlihat dalam video yang diunggah kanal YouTube Baim Paula, Kamis, 22 Desember 2022, Raffi pun mengajak Eveline dan memperkenalkannya pada Baim Wong. Nih, lihat dong, asisten Raffi Ahmad, cantik, ucap Raffi Ahmad. Eveline, yang mengenakan baju dan jilbab merah marun serta celana hitam, lalu tersenyum dan mengajak Baim Wong berjabat tangan. Suami Paula Verhoeven itu pun langsung mengucap istighfar. Astagfirullahalazi, baru kita nanya, ini siapa ya? Ujar Baim Wong, menjabat tangan Eveline. Tampaknya ayah dua anak itu terpana pada kecantikan Eveline dan menanyakan alasannya mau jadi asisten Raffi. Karena terpilih, jawab Eveline. Baim Wong pun langsung menyandarkan tangannya ke tembok dan memberi sebuah peringatan pada Eveline. Kamu tahu nggak sih bahayanya dia? Dia, kalau ular tuh, cu, cu, cu. Jangan, bahaya, kata Baim Wong sambil menirukan ular dengan gerakan tangannya. Dari keterangan Eveline pada Baim Wong, ia sudah tiga minggu bekerja dengan Raffi Ahmad. Selain dia, ada tiga asisten lainnya yang masih akan melalui penyaringan lebih ketat. Yang akan kepilih berapa orang, tanya Baim ke Raffi. Ya kalau nggak satu, dua, jawab Raffi. Baim Wong pun berencana ingin merekrut dua orang yang gugur dalam seleksi berikutnya. Ia bahkan meminta Eveline memisikan padanya gaji yang diberikan Raffi Ahmad. Astagfirullahalazi, seru Baim Wong setelah mendengarkan bisikan Eveline. Cuplikan video itu diunggah ulang akun video informasi ke TikTok pada Jumat, 23 Desember 2022. Banyak warganet yang mendukung Eveline supaya ditetapkan secara resmi sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, mengingat ia punya rekam jejak mumpuni, termasuk pengalaman bekerja dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mbak Eveline ini bukan asisten biasa, CV-nya keren dan menjanjikan, komentar netizen. Mantan Aju dan Pak Ridwan Kamil keren ih prestasinya bukan abal dua, terang yang lain. Ada juga yang menambahkan, ini Eveline YG pernah jadi asprinya Kang Emil bukan ya? YG diajak naik helikopter sama Kang Emil. Asistennya kelihatan lebih cerdas dan berpengalaman, jelas lainnya. Ini MAK Felin orang Bandung JG Ayegi dulu sama Pak Ridwan Kamil, ungkap seorang pengguna TikTok.